untuk shifting sub atau propeller mesin speedboot Suzuki 40hp ini kalau di sepeda motor ini kelas disk, kelas disk ini untuk speedboot ini namanya kelas dock karena bentuknya bukan disk, ini agak tebal nah ini untuk gigi, ini nyakut kesini untuk gigi mundur yang ini untuk gigi maju ini kalau kesini maju, perih, tengah-tengah perih, kesini mundur ini untuk lahan water sealnya, supaya air tidak masuk disini ada seal, dalam ada seal setelah itu, ini masuk ini nanti pasangnya nanti, kalau sudah dipasang di yang terakhir masuk ini, setelah propeller masuk ini baru dipunci pakai, nah ini, ini connect ke tuas-tuas untuk maju mundur ini kalau di tekan tuasnya, kita sini maju, perih, sini mundur jadi kalau maju ini, masuk ke gini, nah ini ikut maju nah disini ada gear lagi, gearnya gak terlepas, ada di dalam covernya ini yang ke atas juga ada gear, jadi ada tiga gear bentuknya seperti ini disini satu, disini satu, jadi kalau gear dari atas itu yang dari mesti muter nanti yang ini muter kesini, yang ini muter kebalikannya kesini dan karena ini untuk gigi mundur untuk cara kerjanya nanti ada video cara kerjanya saya akan ditunjuk nah ini sekarang perlu dipersihkan, karena bengkelnya tutup jadi ya, kita perbaiki sendiri ini ada satu gear yang aus nah ini disini ada gear yang aus ini nah ini mau diperbaiki dulu setelah itu dipasang ini punyanya gearbox, gearboxnya speedboot Suzuki 40hz power gearnya satu lagi ada di dalam itu itu gear input, gearbox outputnya yang di atas ini yang ikut ke AC ini ini gear outputnya ini connect ke mesin, jadi kalau mesin muter kita ikut motor nah seperti itu kerjanya jadi jangan lupa.. selamat menikmati